Intro Dilansir dari Press TV, seorang komandan senior korps pengawal revolusi Islam RGC Iran, Brigadir Jenderal Ismail Ka'ani mengatakan bahwa kebakaran besar yang disusul terjadinya ledakan yang menghantam sebuah kapal perang besar Amerika adalah akibat dari kejahatan pemerintah AS sendiri dan mendesak Amerika untuk tidak membuang waktu mereka untuk mencari pelakunya atau tuduhan leveling terhadap orang lain atas apa yang terjadi pada kapal angkatan laut di pangkalan San Diego. Ini adalah api yang telah mereka nyalakan sendiri katanya. Reaksi atau pernyataan Brigadir Jenderal Ismail Ka'ani ini muncul ketika insiden kebakaran yang menimpa kapal perang AS USS Bonhomme Rijet yang terjadi pada hari Minggu yang merupakan sebuah kapal serbu alfibi atau LHD yang dilaporkan sedang menjalani perawatan rutin di pangkalannya di San Diego. Selain api membakar kapal itu juga disertai oleh setidaknya satu ledakan besar yang melibatkan ratusan petugas pemadam kebakaran yang sibuk memerangi dari kobaran api selama dua hari berturut-turut dan dilaporkan puluhan pelaut dan warga sipil Amerika telah terluka. Brigadir Jenderal Ka'ani mengatakan, Insiden ini adalah tanggapan atas kejahatan anda yang telah terjadi atas perbuatan tangan anda sendiri. Tuhan menggunakan tanganmu sendiri untuk menghukummu kata Ka'ani. Apa yang sedang terjadi di AS saat ini khususnya insiden kapal perang adalah hasil langsung dari tindakan perilaku dan kekejaman pemerintah AS kata Jenderal itu lagi. Amerika Serikat telah menderita murka ilahi dan pembalasan karena mereka mencoba untuk menodai kata ilahi dengan terpaksa melakukan penindasan kata Ka'ani. Brigjen Ko'ani yang ditugaskan ke pasukan Kuts setelah AS membunuh pendahulunya Letnan Jenderal Qasim Soleimani dalam serangan pesawat tak perawat di Baghdad pada awal Januari itu mengatakan, Baik Amerika Serikat dan sekutu regionalnya Israel akan mengalami kesulitan dan kesulitan yang serius. Ia mengatakan saat ini kamu masih mengalami hari-hari tenangmu tetapi anda akan memiliki hari-hari yang sangat sulit dan peristiwa akan di depan anda katanya. Pengganti Jenderal Soleimani ini menyatakan bahwa militer AS telah berubah menjadi kekuatan lelah dan jumbo dan peralatannya telah teredegradasi menjadi pesitua. Washington harus menerima kondisinya yang mengerikan dan berhenti menindas kemanusiaan dan rakyatnya sendiri, kata Ismail Ko'ani.